Pokiam Kim Chee Jilid 6. Kemudian dia ajar kenal kawannya seorang berumur kurang lebih 30 tahun, tubuhnya gemuk dan besar di Akata. Ini Yo Jieko, seorang yang terkenal buat kota Pak Hia, namanya Yo Chun Jie. Kau boleh panggil saja Poan Xiao Chu. Poan Xiao Chu berarti si gemuk kecil. Bo Pek memberi hormat pada orang Xiao itu, yang pun unjuk hormat padanya. Tek Xiao Hang kata pada sobatnya, seraya tunjuk anak muda kita. Yo Jieko, ini saudara Li Bo Pek, yang tadi aku tuturkan pada dapat salah dari dia, hati-hati, dia hiap ke zaman sekarang, maka kau mesti jaga jangan sampai dapat salah dari dia, hati-hati, dia nanti hajar kau. Yo Chun Jie tertawa karena sobatnya yang doyan membanyol itu. Saudara, kata Tek Xiao Hang kemudian, yang mana sobat kau, mari ajak aku pergi menemui dia Bo Pek, jengah hingga mukanya jadi merah sekali. Tidak, tidak, aku tidak punya, kata dia dengan cepat. Barusan sehabis bersantap aku keluar jalan tidak taunya aku telah jalan sampai di sini. Aku tidak percaya, Tek Xiao Hang geleng kepala. Mana bisa demikian kebetulan jalan justru sampai di gang Xiao Tau Ho Oto. Aku bicara dengan sebenarnya, Gou Ya, Bo Pek, tetap menyangkal. Aku pun tidak ketahui gang ini dipanggil Xiao Tau Ho Oto. Cukup, saudaraku, kata pula kenalan baru ini. Tapi sudahlah, sekarang hayo ikut aku keluar, di sana kita nanti cari kenalan baik, di tempat siapa kita bisa duduk paseng ngomong. Baiklah, sahut Bo Pek, yang dengan kenalan baik menyangka sobat itu hendak pergi ke rumah sobatnya. Tek Xiao Hang lantas saja jalan duluan, di belakangnya Yo Chun Jie jalan berendeng dengan anak muda kita. Mereka menuju ke utara, sembari jalan mereka bicara pula. Karena mereka mengikuti di belakang. Jalan belum berapa jauh, mereka sampai di depan rumah pelesiran yang pelesiran yang pakai merek Inhian Pan, yang berarti awan wangi, melihat begitu, anak muda kila lalu merendek. Kedua kereta pun segera berhenti di depan rumah itu. Tek Xiao Hang bertindak masuk secara agung. Silahkan, saudara Li, kata Yo Chun Jie pada kenalan baru itu. Mau atau tidak, Bo Pek mesti iringi dua sobat baru itu, kalau tidak dia tentu akan dapat pandangan jelek. Ketika bertindak, tindakannya dia rasakan berat, hatinya pun kusut dan berdebaran. Ruangan di dalam terang sekali. Pekarangan bersih, banyak rupa pohon kembangnya. Beberapa orang kelihatan mundar mandir, lelaki dan perempuan. Suara tertawa yang ramai terdengar dari beberapa kamar, agaknya semua orang itu sedang sangat bergembira. Juga kelihatan beberapa bunga raya, dengan pakaian rebo dan dandanan mentereng, sedang antar keluar tamunya yang mau pulang, mereka itu bicara satu sama lain secara manis sekali. Oh, Tek Ngo Lo Oya dan Yo Jie Lo Oya datang berseru seorang pelayan, apabila dapat lihat dua orang itu dia. Menghampirkan buat unjuk hormat. Kemudian, silahkan Jie Oya masuk dengan dia jadi pengunjuk jalan. Dari sebuah kamar sebelah barat, dengan singkap ker, muncul seorang Nyo-nya. Ngo Lo Oya, Yo Jie Lo Oya, silahkan masuk dia mengundang dengan hormat dan manis. Tek Syao Hang bertindak masuk dengan diturut oleh dua kawannya. Baru saja mereka bertindak masuk, seorang nona sudah lantas menyambut, tetapi ketika dia ini buka mulutnya, suaranya pelahan sekali dan separoh menyesalkan dia kata. Oh, Ngo Lo Oya, kemana saja kau pergi, maka dalam beberapa hari ini kami tidak pernah lihat kau. Hari ini angin apa sudah tiupkah sampai kemari? Si Nyo-nya pun menyambungi berkata. Dengan sebenarnya, sudah enam atau tujuh hari Ngo Lo Oya tidak pernah datang kemari. Lo Oya tahu, nona kita setiap hari harap kau. Nyo-nya itu bicara sambil tertawa. Kau mana tahu berkata Yo Chun Jie, yang dului sobatnya. Kau punya Ngo Lo Oya telah diangkat jadi Wat Hai Toho, dia sedang repot bersiap buat lakukan perjalanannya memangku jabatannya itu. Tanda seru dia mana punya kelebihan tempo buat datang kemari nyonya dan nona itu agaknya terperanjat, bahna girang. Kalau begitu, kami mesti memberi selamat pada Ngo Lo Oya mereka bilang. Jangan kau percaya segala obrolan Teks Yau Hang kata sambil tertawa ini si gemuk memang doyan ngaco belu. Sebenarnya aku telah pergi ke Si Ho buat ustanahku dan baru kemarin aku pulang. Chun Jie sudah duduk di kursi sembari tertawa dia memperlihatkan perutnya yang gendut. Bo Pek mengawasi kesekitarnya dia telah masuk ke tempat sangat asing dia lihat segala apa indah dan mentereng, malah ditembok ada beberapa pasang lian, antaranya ada yang ditandatangani oleh Bihie Hie. Tentulah itu namanya sobat perempuan dari Teks Yau Hang ini, pikir ia. Maka dia segera awasi si Nona itu, yang ternyata beda sekali dari namanya. Di pandangan mati anak muda kita, bukan saja Bihie Hie tidak cantik, sebaliknya dia punya rumen yang menyebalkan dia berusia 25 atau 6, sepasang matanya kecil, hidungnya pesek, tetapi mukanya medok, yang cianya merah sekali, apapula yang di bibir. Rambutnya, yang dikonde sebagai konde mega, seperti ditabur barang perhiasan dari mutiara dan batu rupa dia pakai baju merah dengan tangan gerombongan, pinggirannya disulam, celananya hijau. Sepatunya juga disulam berwarna dadu. Sepasang kakinya kecil sekali. Sambil bawa huncue, si Nona menghampirkan. Koma siapakah tuan ini dia tanya sambil bersenyum, seraya tunjuk pemuda kita. Aku orang shili, buo pek, jawab. Oh, lilo oya, kata si Nona dia mau sediakan huncue, tetapi bau pak menampik. Aku tidak isap huncue, dia kata. Lilo oya ini seorang yang putiat, jangankah sembarang main sama dia, teks yao hang memberitahu bunga berjiwa itu. Tentu saja kami tidak berani, kata si Nona sambil tertawa. Lilo oya, harap kau memberi maaf padaku, teks yao hang sambuti huncue dari tangan si Nona, dengan cepat dia mulai menyedot. Cun jie bersendagurau sekian lama dengan biehie, sampai muncul Nona sobatnya, siausian siapa menurut penglihatannya bau pak cukup elok dan menarik. Nona ini bicara sebentaran, lantas dia ajak Cun jie pergi ke kamarnya sendiri. Sehabis isap huncue, teks yao hang minum teh, biehie mengipasi. Saudara bau pek, sekarang ini kau berdiam di mana? Aku menumpang di hotel Goan Hang di Sohoyan. Baiklah, nanti aku mengunjungi. Kau sendiri, toh aku, di mana letaknya gedung kau? Seperti aku sudah terangkan, aku tinggal di Semtiau Hotong di Supelau. Tunggu lagi dua hari, aku nanti siap di rumahku, aku akan undang kau datang berkunjung, buat kita bersantap sama. Jangan repot, toh aku. Aku pun hendak mengunjungi besok atau lusa. Terima kasih, saudara. Aku harap kau tidak berlaku seajie, mari kita bergaul seperti sobat lama. Tunggu nanti sesudah kita bergaul rapat dan lama, kau akan ketahui aku sebenarnya orang macam apa. Aku bilang terus terang, aku seorang jujur, aku paling gemar bersobat, aku tidak biasa berlaku seajie atau sungkan, inilah sebabnya kalau bicara aku sering menyebabkan orang kurang senang. Aku perlu terangkan ini pada kau, saudara, agar kau mendapat tahu, umpama lain waktu aku salah bicara, tolong kau memberi maaf padaku. Koma aku juga biasa berlaku jujur dan terus terang, Bu Wopek bilang, di kampungku aku melainkan tahu belajar surat, aku belum pernah melancong, hingga aku tak punya pengalaman dan pergaulan. Demikianlah hari ini aku telah datang ke Pak Hia dengan tidak punya satu sobat pun. Aku memilang terima kasih pada Kau Ngergo Hia, yang sudah suka bersobat dengan aku, selanjutnya aku mengharap betul segala pengunjukan kau. Apakah yang aku mesti unjukkan padakah saudara Li Orang Boan itu tertawa? Paling juga aku bisa ajarkan kau berjudi dan long-long sih. Tapi, kendati begini, jangan kau anggap aku sebagai seorang tak keruan. Aku berlaku begini melulu buat main saja, sebenarnya, perkataan ini berhenti setengah jalan, karena Yo Chun Jiye telah balik lagi bersama Xiao Xian, kekasihnya. Biyehye sedari tadi diam saja sebab teks Xiao Hang sedang bicara dengan tamu baru itu, tetapi sekarang, melihat ada kawan, dia lantas tegor Chun Jiye dan sobatnya itu. Chun Jiye dapat kenyataan Bo Pek, muda tetapi alim, dia anggap pemuda ini putranya hartawan maka dia ingin sekali baiki kenalan baru ini. Begitulah dia ajaki pemuda kita, akan cari kenalan. Bo Pek hendak tampik kebaikan orang itu, tatkala teks Xiao Hang usapkan tangan Seraya terus berkata, Buat carikan kawan saudara Li, jangan kau berlaku sembarangan. Menurut pengelihatanku, di beberapa gang sebelah selatan ini semua nona adalah sisa atau sebangsa siluman melulu, Yo Chun Jiye Goy yang kepalanya yang besar. Kau dengar atau tidak tanya dia pada Xiao Xian dan Biyehye lihatlah teks Ngoya bilang kau adalah segala siluman. Kedua nona itu pandang teks Xiao Hang mereka mendongkol berbareng tersenyum, karena mereka tahu hartawan boan itu pun sedang main. Tapi mereka kata, Goya, kenapa kau katakan bangsa siluman? Bukankah kami tidak biasanya makan manusia? Hajolah bilang, kau memang tidak gegares orang, tapi sudah terang kau paling pandai bikin orang lupa daratan, teks Xiao Hang jawab sambil tertawa kau benar siluman atau bukan, itulah bukan soal tetapi yang sudah terang adalah Yosi Gemuk dan aku adalah orang yang suka gegares siluman. Setelah kata begitu dia tertawa bergelak hingga Yo Chun Jiye turut tertawa berkakakan, hingga kedua nona itu pun turut pentang bacotnya, sehingga mereka mesti gunai sapu tangan akan tutup mulutnya. Tek Xiao Hang tidak guberis orang tertawa, dia tepok pundaknya bobek seraya menoleh pada Yo Chun Jiye. Dengan sebenarnya, dia berkata pula, pasangan buat saudara Li ini pilihanku cuma satu, dan aku percaya dia pasti akan setuju. Chun Jiye dan kedua nona berdiam, tetapi dengan berpikir menduga siapa yang Xiao Hang maksudkan. Tek ngero ya, Apakah kau pilih yang toh tanya Biyehye akhirnya, dengan romen yang menandakan jelus? Ini bukannya orang dari tempat kau di sini, Xiao Hang bilang, sambil goyang kepala. Aku bisa tebak berkata Chun Jiye. Bukankah kau maksudkan Xiao Buye dari Hang Chun Ki? Xiao Buye siorang buan menjebikan bibir sekalipun aku tidak ketarik olehnya. Siapa toh tanya Chun Jiye, yang kewalahan setelah dia sebutkan beberapa nama lagi, yang semua tidak cocok. Masih saja teks Xiao Hang goyang kepala, sampai akhirnya, meskipun dia diam saja Li Bo Pek, juga jadi ketarik hati, karena ingin tahu siapa pilihannya si orang buan itu, dia tidak menanya, diam-diam menunggui. Xiao Hang tetap belum mau mengatakan, dia tertawa ketika dia berkata, Buat sekarang, sekalipun Saudara Li, aku tidak akan memberitahukan. Saudara Li baru saja sampai, dia perlu mengasuh, sedikitnya buat dua hari. Nanti, selewatnya beberapa hari, apabila dia sudah dapat tempo senggang, aku nanti ajak dia pergi melihat lantas dia sedot pulahun Cue-nya, berulang. Yucun Jie tahu adat sobatnya dan dia tahu juga matanya sobat ini beda daripada matanya orang kebanyakan, hingga si siya bisa disamakan dengan Bu Yam, maka itu dia tidak mau menduga-duga lebih jauh, dia hanya berganda tertawa. Li Bo Pek tahu bahwa orang tahan harga, dia juga tak ingin menunggu lagi, dia lalu nyatakan, bahwa dia ingin pergi. Sekarang baru jam delapan, kenapa begitu terburutek siyao hang berkata, apakah kau tidak bisa tunggu sebentar lagi saudara Li, supaya kita bisa berangkat sama-sama? Bo Pek goyang kepalanya. Tidak bisa, dia jawab, aku punya urusan. Siyao hang bisa menduga yang sobatnya ini benar-benar bukannya tukang mogo atau tidak biasanya keluar masuk rumah pelesiran, maka dia lalu kata, kalau kau mau pulang, saudara, baiklah. Nanti aku perintah keretaku antarkan kau. Tidak usah, terima kasih, Bo Pek menampik. Hotelku tak jauh dari sini, aku bisa pulang dengan jalan kaki. Tapi siyao hang mencegah, dia perintah orang panggil kusirnya. Kau antarkan Li Xiaoya ini pulang ke hotel Goan Hang di Sohoian, dia memberi tahu tukang keretanya itu. Kemudian, bersama-sama Yoh Chun Jiye dan kedua nona manis, dia antar sobatnya sampai di luar. Sampai besok, saudara kata orang Boan ini. Sampai besok sahut Bo Pek, yang hatinya lega bukan main, karena dia sudah berada di luar kalangan pecombetan, dia sudah lantas naik kereta menuju ke utara. Beberapa gang telah dilewati, semuanya ramai dengan kereta dan orang. Koma daerah ini tempat pelesirannya segala pemuda hartawan dan bangsawan, lain kali aku tidak boleh datang pula kemari, pikir anak muda kita. Teks yao hang mungkin undang aku pula pesiar ke tempat macam begini, aku mesti bisa imbangi dia. Berpikir lebih jauh, Bo Pek jadi hilang kegembiraannya, maka dia girang juga kapan sebentar kemudian dia telah sampai di Sohoian, di depan hotelnya. Begitu kereta berhenti, dia lompat turun dia rogoh sakunya buat memberi persen pada kusir, tapi tukang kereta itu minampik. Terima kasih, Syaoya, dia kata dia tahu pemuda ini sobat baru dari majikannya, dia tak berani berlaku kurang ajar, biar dipaksa dia tidak mau terima persen. Bo Pek tidak memaksa, dia bertindak masuk ke hotel terus ke kamarnya dia nyalakan api dan duduk sebentar, tetapi karena nyamuk mengganggu, dia padamkan api buat naik ke atas pembaringannya dan rebahkan diri. Selama belum pulas, dia berpikir, Teks yao hang adalah seorang yang boleh dijadikan sobat, demikian dia berpikir. Ia suka pergi ke rumah pelesiran, kelihatannya itu melulu untuk senangi diri. sementara waktu, La gelarkan Tia Chiang, si tangan besi, entah bagaimana dengan bugainya. Tentang Yo Chun Jiye rupanya satu gentong kosong, cuma dia tidak terlalu menyolok matel lantas dia ingat Yehye dan Xiao Xian, kedua bunga raya. Mereka ini benar-benar mirip dengan iblis jejadian, seperti katanya Teks yao hang, dia pikir lebih jauh. Cuma, kalau dipikir lebih dalam, mereka adalah orang-orang perempuan yang harus dikasihani. Pasti ada sebabnya kenapa mereka jadi sudi tuntut penghidupan yang hina jenih itu, hingga untuk mendapatkan uang mereka sudi layani sembi barang lelaki. Adalah karena dia memikir banyak, sampai tengah malam barulah Bopek bisa pulas. Ketika esoknya pagi dia mendusin, dia merasa kurang gembira, dia tidak punya pekerjaan atau urusan, dia juga tidak niat pergi ke rumah pamannya, maka itu dia duduk seorang diri dalam kamarnya, hingga dia jadi masgul. Di waktu tengah hari, hawa udara panas, anak muda ini jadi bertambah lesu, maka dia terus saja hampirkan pembaringan akan rebahkan diri. Dia tidak punya kegembiraan buat pergi keluar, umpama kata buat berangin saja. Adalah di waktu dia layap-layap, ketika dia dengar orang panggil namanya, Bopek. Itu adalah suaranya si Yohong, yang dia sudah kenal baik dia segera turun dari pembaringan dan rapikan pakaiannya. Justru itu jongos datang menolak pintu kamar dan masuk. Lito Aya, di luar ada tekto alo Oya mencari kau, kata jongos ini. Komaya, silahkan masuk, sahut Bopek, seraya pakai sepatunya. Si Yohong tidak berlaku sejaya lagi tidak tunggu sampai diundang atau tuan rumah keluar menyambut, dia sudah bertindak terus masuk ke dalam kamar dia pakai baju yang gerombongan, tangannya niingi pas-ngipas. Dia sudah lantas memandang ke sekitarnya dan dapat kenyataan sobatnya itu tidak punya banyak bekalan. Aku datang melulu buat ganggu tidurmu tengah hari katanya. Tidak, Ngoya Bopek lekas berkata. Aku tidak punya kerjaan, lantaran itu aku rebahan. Silahkan minum dia samperi meja akan tuangkan teh. Jangan repot, saudara, Tiaw Hang menjegah. Aku memang sengaja datang mengunjungi kau. Apakah kau telah ketemu sanakmu? Apakah sudah dapat kabar apa? Bopek menghela nafas. Buat omong terus terang, aku belum peroleh harapan, dia menjawab dia tuturkan tentang pertemuannya dengan pamannya. Kau jangan sibuk, saudara, Tiaw Hang membujuk. Sabar saja, pelahan kita akan kerja. Di waktu senggang, aku nanti selalu kunjungi kau, atau kau datang cari aku. Kita akan lewatkan sang tempo dengan mencatur atau nonton wayang atau kita pesiar ke gang di sini. Kita punya banyak tempat untuk melewatkan waktu. Semuanya itu kau boleh pilih. Dengan jalan ini kita bisa bikin terbuka pikiran yang pepat. Kau harus ketahui, apabila orang tetap tungkuli kemas bulannya, biar dia punya tulang besi, kesehatannya bisa lekas terganggu. Bopek, berterima kasih pada sobat ini, ucapan siapa benar adanya lah telah rasakan sendiri, baru saja satu malaman dia sudah hilang kegembiraan hingga dia jadi sangat plesu. Kalau keadaannya terus demikian, tak mustahil seng penyakit akan serang dia. Tidak, Gou ya, aku tidak akan masgul, berkata ia. Dengan sebenarnya, tidak ada alasan buat kau masgul saja, Siau Hang bilang. Sekarang kau belum peroleh pekerjaan, kau masih bisa bersabar. Satu kuncu mesti bisa. Tahan hati dan menunggu waktu, ini adalah syaratnya bagi orang yang di belakang hari bisa bekerja besar. Siapa belum menderita, dia tidak akan kenal artinya penghidupan sejati. Tentang keuangan, jangan kau buat pikiran. Apa yang aku bisa pakai kau boleh pakai seperti kepunyaanmu senin diri? Bukankah tidak lagi ada urusan yang harus diberatkan? Bowe Pek tertawa buat sikap orang yang polos itu. Toh aku, kau benar sekali berkata ia. Aku sebenarnya tidak berduka. Elo Hian Tue, kau jangan dustakan aku, Siau Hang pun tertawa. Apa yang sekarang berada dalam hatimu, itu telah terunjuk nyata oleh paras muka kau. Apakah kau kira aku tidak bisa pandang tempangmu diam Bowe Pek? Mesti aku metu, tajam sobat itu. Sekarang, saudara, hayo kau dan dan Siau Hang mendesak. Mari kita pergi nonton wayang Bowe Pek, menurut, dia pakai tungshannya. Siau Hang juga lantes pakai tungshannya yang dia bekal, maka setelah itu bersama mereka keluar dari hotel. Kusir, bernama Ho Chu, yang menunggu di muka hotel, mengasih hormat pada pemuda kita, yang dia perlakukan dengan hormat, yang mana menandakan dia tahu aturan dan manis budi. Kedua sobat itu lantas naik kereta. Kian Hietong Teg Siau Hang memberi perintahnya pada Ho Chu. Kereta dijalankan menuju ke timur masuk ke Jiok Sie, Gang Pasar Daging, maka sebentar kemudian mereka sudah sampai di depan Yan Hietong. Sudah sampai, kata Teg Siau Hang, yang terus turun dari kereta, disusul oleh sobatnya. Mari ikut aku, saudara Li. Orang Boan itu jalan di depan, masuk ke dalam gedung komedi. Di pekarangan di muka pintu berjongkok beberapa orang yang berpakaian celana pendek warna abu dan hidung mereka ditutupi payan, yang mereka sedot berulang. Kelihatannya mereka bangsa buaya darat dari Pak Hia. Tapi, menampak Siau Hang mereka semua berbangkit, buat menegur sambil unjuk hormat. Oh, Teg Ngero Ya, apakah kau baik? Teg Siau Hang tertawa pada mereka itu, tetapi dia tidak kata apa, lalu ajak Bo Pek jalan terus ke dalam. Segera juga terdengar suara tetap buhan, tambur, gemereng dan owakim. Dengan langsung Siau Hang naik dan masuk ke Hie Laung, pertunjukannya tak sedang mulai dan lelakon yang diambil adalah cerita Hoat Bun Sie. Beberapa penjaga kursi atau penjual karcis sudah lantas sambut kedua tamu ini. Selama beberapa hari kau tidak pernah datang menonton, Teg Ngero Ya mereka itu tanya sambil tertawa. Siau Hang tidak jawab pertanyaan itu, hanya pada salah seorang penjual karcis itu dia kata, tolong kau pergi ke keretaku ambilkan Cuihunku. Perintah itu dijalankan dengan lantas. Kau siapa, cuantanya penjual karcis pada Li Bo Pek. Ini saudaraku, Li Jie Ya, Siau Hang wakilkan sobatnya menjawab. Tukang karcis itu lantas unjuk hormatnya pada tamu baru ini. Komaka aku nanti carikan tempat duduk untuk Jie Wiet, kata dia kemudian, yang membuka jalan akan pimpin dua orang itu ke Tai Chu, kelas istimewa. Sesampai mereka di Tai Chu, di sana kelihatan belasan orang lain, yang semua dandan dengan rapi. Menampak si orang Boan, semua penonton itu lantas saja berbangkit unjuk hormat. Mereka menjura sambil tersenyum. Siau Hang balas hormat dengan menjura dan tersenyum juga. Kelihatannya Teg Siau Hang benar salah seorang ternama Dipak Hiapikir Bo Pek, sebagaimana orang telah hargakan orang Boan ini. Penjual karcis telah sediakan sebuah meja untuk kedua tamunya. Meja itu tepat menghadapi muka panggung wayang. Tempat yang paling terbuka. Maka melihat tempat itu Siau Hang bersenyum puas. Bersama-sama Bo Pek, dia buka baju luarnya dan berduduk. Penjual karcis seguhkan teh pada mereka. Teg Siau Hang sudah lantas ngelepus dengan cuihunnya sedang lain tangannya goyang kipasnya. Pertunjukan lelakon Hoat Bursie sudah berakhir dan ditukar dengan Peh Cui Toa, yalah di waktu Sipid Long dan C.E. Bian Hou bertarung dengan seru, sedang tambur dan gembreng membuat kuping ketulian. Teg Siau Hang hendak ajak sobatnya bicara, niatan itu mesti dibatalkan. Di waktu demikian riuh, sukar buat orang bicara. Di pihak lain, Li Bo Pek juga sedang menonton dengan asik, sebab pertunjukan itu menarik perhatiannya. Adalah di waktu itu datang dua orang pada teks Yau Hang buat bicara. Mirka bawa cuihun dan kipas. Mereka menonton sambil bicara, ketika pertunjukan sampai akhirnya, kedua mereka berlalu duluan. Lelakon sekarang diganti dengan I.E. Ciu Hang, yang dipandangannya Bo Pek kurang menarik, hingga dia jadi sebal. Saudara, apa di kampungmu ada wayang macam ini? Tanya teks Yau Hang setelah dia sedot pula cuihun beberapa kali. Kami dalam Kiong tidak punya gedung bangsawan seperti ini, Bo Pek memberitahu. Ada juga pertunjukan wayang, yaitu dua hari di musim Ciu, diadakan untuk haturkan terima kasih pada Tian dan malah ekat pertanian, yang telah berikan kami hasil panen. Aku sendiri tidak begitu suka menonton wayang. Pantas, kalau begitu di rumahmu kau tidak terlalu bergembira, kata si sobat sambil tertawa. Bo Pek manggut. Benar, dia aku. Di rumahku, sobat seperti kau juga aku tidak punyai. Setiap hari, selain membaca buku dan berlatih ilmu silat, tidak ada apa lagi yang aku lakukan. Kau punya berapa anak saudara? Ditanya begitu, Bo Pek melong no. Aku belum punya anak. Akhirnya dia jawab. Dia tadinya mau beritahukan, bahwa dia belum beristeri, akan tetapi mengetahui sobat ini. Usilan di akuatir. Sobat ini nanti ganggu dia dalam urusan. Istri boleh jadi sobat ini nanti berdajah. Akan carikan dia pasangan. Maka dia anggap baik dia berikan penyahutan semelarangan saja. Benar saja penyahutan itu bikin teks yao hang bungkam. Berdua mereka berdiam, mata mereka ditujukan ke panggung. Belum terlalu lama, di sebelah belakang terdengar suara ramai seperti orang sedang bercedera, kemudian ternyata betul ada orang yang lagi adu mulut, dan beberapa orang lain maju sama tengah, antaranya terdengar nyata ada yang kata, Jangan riuh, jangan ramai. Lihat di sana, T.E.C. yang T.E.G.G.O. ya sedang menonton bersama kawannya. Atas nasihat itu, segera terdengar satu suara nyaring sekali suaranya orang bukan orang Pak Hia. Katanya, Siapa itu T.E.G.O. ya? Aku peduli apa. Andai kata K.E.B.U.N.T.E. Tok juga datang kemari, dia masih berlaku pakai aturan. Suara itu membuat semua metode ditujukan pada T.E.C. Xiao Hong, mereka khawatir orang buah ini dapat dengar suara kata itu. Tapi Xiao Hong benar mendapat dengar, malah nampaknya dia jadi tidak senang, sebagaimana air mukanya lantas saja berolah, dengan setaki cuihun di atas meja, orang buah ini segera menghampirkan. Lihat T.E.G.G.O. ya datang berseru beberapa orang, di antaranya ada yang hampirkan orang buah ini. Xiao Hong lihat, yang bercidra adalah enam orang, di antaranya ada yang ia kenal, yalah Inpo, salah seorang pegawai dari gudang sutradia ini terkenal suka men gila, maka orang banyak itu memberi dia gelaran geng T.E.N. Chu. Si kaki keras. Lima yang lain, yang bertubuh kasar, dengan telan jangkan dada dan lengan, nampaknya gusar sekali. Si kaki keras sendiri, yang terkenal di daerah timur Dajapakia, agaknya juga tidak mau mengerti, sebagaimana dia telah tepok dada. Kapan dia lihat T.E.G.G.O. hang menghampiri, dia segera mendului membuka suara. T.E.G.G.O. ya, marilah, tolong adili kami demikian suaranya, yang nyaring. Mereka ini duduk di sebelah depan, aku di sebelah belakang, di luar tauku, huncwa aku kena membakar salah seorang dari mereka. Buat itu aku telah aturkan maafku. Tidakkah dengan begitu urusan sudah habis? Tapi, apa mau, mereka ini tidak mau mengerti, perkara hendak ditarik panjang. Satu di antara lima orang itu, yang tubuhnya tinggi besar, dengan muka merah padam, majukan diri. Tidakkah cuan telah dengar apa yang dia bilang barusan berseru ia, dengan uratnya pada bangun berdiri? Bukankah tadi dia telah damprat kami? Kami tidak caci dia, kenapa dia justru caci kami? Oleh karena sikapnya kasar, bagaimana kami mau gampang mengerti? Sudah, Sudahlah, Cuontek Xiaohang kata untuk mendamaikan dia, Tauin Po memang paling suka hinakan dan genggu orang asing, dia percaya huncwe itu mengenai orang bukannya tanpa disengaja. Urusan kecil sekali, aku harap urusan begini jangan menyebabkan gangguan pada orang lain yang sedang menonton. Aku tidak ingin persalahkan siapa juga, aku minta urusan dibikin habis saja. Sudah biasanya dalam segala hal, kalau Teg Xiaohang buka mulut, urusan bisa lantas dibikin beres. Juga kali ini info lantas saja bungkam. Tapi si orang asing telah mengambil sikap lain dia tidak kenal Teg Xiaofong, dia tidak tahu pengaruhnya orang Buan ini, dia hanya heran juga melihat banyak orang begitu taruh hormat pada Teg Ngoia ini. Dengan air muka merah, dia pandang orang baru ini. Aku tidak kenal kau berkata dia dengan kasar. Apa yang kau buat andalan, maka urusan ini kau mau bikin habis dengan begini saja? Kau sebenarnya makhluk apa? Ucapan kasar itu membuat tampang mukanya Teg Xiaohang menjadi berubah, itu adalah jawaban yang dia tidak pernah sangka. Orang lain di sekitarnya pun terkejut heran. Kutu busuk Teg Xiaohang membentak dengan biji matanya berputar. Dengan maksud baik aku mengasih muka, kenapa tidak mau terima? Kenapa sudah kau pentang mulutmu memaki sembarangan? Pergilah kau. Tapi sambutan si orang tinggi besar adalah melayangnya tangannya, yang dipakai menyambar Teg Ngoan teh dan samlitkan itu pada Teg Xiaohang. Teg Xiaohang berkelit dengan lekas, Teg Ngoan melayang terus, menyambar seorang yang kebetulan berada di satu jurusan dengan dia, Tidak heran kalau orang ini menjerit bahna kasakitan, maka sekejap saja suara jadi bertambah ramai. Teg Ngoan ya ulur tangannya bukannya buat menyerang, hanya pegang tangan orang buat ditarik. Marilah kita keluar dia mengajaki. Di tempat ini kita tidak boleh ganggu orang banyak. Kalau kau sobat sejati, mari ikut aku. Orang tinggi besar itu terima tantangan itu. Marilah dia jawab dengan tingkahnya yang kata sekali. Teg Xiaohang bertindak keluar, diikuti orang kasar ini. Di belakang siapa mengekor empat lawannya? Li Bo Pek lantas menyusul, di belakang dia ada imposi kaki keras, biang keladi dari kerusuhan. Paling belakang sekali ikut penonton lain karena mereka sekarang tidak guberis lagi pertunjukan wayang. Kapan mereka sampai di luar, beberapa orang yang tadi pada jongkok di depan pintu pekarangan sudah lantas menghampirkan, mereka unjuk sikap sebagai tukang pukul. Teg Ngoan ya, janganlah kau gusar, kata mereka itu. Asal kau ucapkan perkataanmu, kami bersedia akan turun tangan. Tolong kau sekalian mundur sedikit. Tidak usah kamu campur urusan ini, kata Xiaohang, yang tampik tawaran bantuan orang. Kemudian dia hadapi si orang tinggi besar Seraya berkata, aku ingin penjelasan. Kau orang berlima, aku sendirian, tetapi bila perlu, lima puluh orang juga segera akan berdiri di pihakku. Kau sekarang mesti terangkan, kita bertempur secara rombongan atau satu dengan satu, Hajolah bilang. Baru sekarang hati lima orang itu menjadi kuncup, karena baru sekarang mereka dapat kenyataan, orang yang dipanggil Tech Girl ya ini ternyata seorang yang berpengaruh, sebagaimana terbukti orang banyak hormatkan padanya dan beberapa buaya darat itu bersedia menjadi tukang pukul dengan tidak diperintah lagi. Nyata mereka sudah dapat satu datuk. Tapi, karena sudah terlanjur, si orang tinggi besar tidak mau mundur dengan begitu saja dia buka baju luarnya, yang dia serahkan pada satu kawannya, kemudian dia maju seraya tepok dada. Yang berselisih adalah kita berdua, di sini tidak ada urusannya orang lain mesti campur tahu berkata dia dengan nyaring. Mari kita main satu sama satu. Bagus menyambut Tech Xiao Hong, yang segera bikin singsat bajunya dan lengan bajunya digulung naik. Toh aku, coba kau mundur, Li Bo Pek menyelak. Biarlah aku yang melayani orang ini. Tapi Xiao Hong menampik sambil tertawa. Saudara, jangan kau campur urusanku, dia bilang, lihat saja, aku akan memberi dia lihat siapa adanya aku. Lalu dia berkata kepada si orang tinggi besar. Sobat, kau boleh siap ucapan ini dibarengkan dengan gerakan tangan kiri. Orang asing itu sambut ucapan dengan tangan kiri dipakai menangkis sambil diputar, buat coba pegang tangan kiri orang, yang kanan dipakai menyerang ke arah muka. Di luar dugaan, gerakannya Tech Xiao Hong sebat sekali tangan kirinya, yang dipakai menyerang bukannya menyerang terus dengan sungguhan, hanya setengah jalan berbalik memegang tangan kanan lawan, yang dipakai memukulnya, berbareng dengan mana secara kilat tangan kanannya tahu telah mampir pada dada orang yang tadi ditepok diagul-agulkan. Berbareng dengan satu suara nyaring, orang tinggi besar itu keluarkan jeritan tertahan, karena mendadak diakerutkan alis dan kepalanya pusing, sebelum bisa berbuat apalagi dia jatuh duduk dengan tiba. Empat kawannya menjadi kaget, mereka maju menolongi, ketika dia dibangunkan mukanya pucat seperti kertas, baru saja dia berdiri dia sudah menjerit pula, sekarang berbareng dengan muntah darah. Bagus berseru orang banyak. Sudah tidak kecewa yang Tech Girl ya dipanggil Tia Chi yang si tangan besi. Tech Xiao Hong bersenyum ya unjuk rumen puas. Kepandaianku tidak berarti, katanya kendati juga dia seorang dengan kepala bayu, aku toh akan hajar dia sampai wancur. Waktu itu, siapa yang memandang dadanya si orang tinggi besar, tentu menjadi kaget dan ngeri, sebab di situ bertapak kepalanya Tech Girl ya, dalam rupa merah matang, sedang romannya orang itu sendiri menakutkan, karena dia telah berlumuran darah, dari mulut sampai kecelanannya yang pulih. Dua orang masih pekpayang dia yang seperti hilang tenaga dan semangat dengan berbareng. Kendati demikian, dia bisa juga angkat kepalanya dan kata pada musuhnya. Sobat, aku menyerah kalah. Apakah nama kau? Tech Girl ya belum menjawab ketika beberapa buah jadarat itu talangi di akatannya. Sampai pun namanya Tia Chi yang Tech Girl ya kau tidak ketahui, bagaimana kau berani datang ke kota raja buat unjuk tingkah sengit begini macam. Benar kurang ajar. Hajo lekas pulang, pergi kau cari nyonya mantukah seterusnya kau jangan keluar pintu lagi mencari malu. Lima orang itu agaknya mendongkol, tetapi meski demikian mereka tidak berani lagi banyak lagak, sambil dukung kawannya yang luka mereka lantas ngelajor pergi. Tech Xiao Hang antapkan orang angkat kaki, sebaliknya, sambil unjuk hormat pada orang banyak, dia kata dengan merendah dan manis. Chuan-chuan, silahkan nonton pula. Semua orang itu bersenyum, diantaranya ada yang ngoceh, katanya. Orang itu betul tidak tahu diri kenapa dia datang melulu buat cari penyakit? Tech Ngoroya sudah memberi muka padanya, kenapa dia tidak mau terima budi kebaikan orang? Kenapa ada menyebabkan Tech Ngoroya menjadi gusar? Syukur buat ia, Tech Ngoroya masih berlaku murah, jiwanya tidak diantarkan sampai ke dunia lain. Sementara itu Inpo telah hampirkan si tangan besi. Goya, terima kasih buat bantuan kau ini, kata dia dengan bersenyum manis. Aku menyesal, untuk urusanku kau sampai turut-turutan menjadi gusar. Aku tidak gusar, Siau Hang jawab. Apa yang aku harap adalah kau selanjutnya? Janganlah gunai huncue buat terbitkan onar pula. Mendengar itu, orang banyak pada tertawa, hingga Inpo jadi jengah sendirinya. Siau Hang tidak guberis si kaki keras, dia hanya tarik bopet. Mari, Elo Ohyate, kau jangan pikirkan pertunjukan aku barusan, mari kita nonton pula di Akata. Benar Siau Hang ajak kawannya pergi pula menonton wayang, sebagaimana orang lain pun pada kembali ke tempat duduknya. Oleh karena penonton telah kumpul pula, wayang juga lantas mulai lagi dengan pertunjukannya, yang tadi terpaksa ditunda. To'ako, ilmu pukulanmu betul lihai, buwopet, puji sobatnya itu. Kiekeng kau sempurna. Sudahlah, Elo Ohyate, sudah, sahutek Siau Hang sambil tertawa. Di mata orang lain, apa yang aku perlihatkan boleh juga, tetapi di depan kau, aku cuma jadi buah tertawaan kau. Tetapi aku tidak puji kau, To'ako, anak muda itu terangkan. Daripada puji pukulan dan kiekengku, lebih baik kau puji lihai-nya pemandangan mataku, Siau Hang baliki pada sobatnya ini. Ketika disahu aku saksikan kau piebu dengan selu POU Gui Hang Siang, aku mengerti yang kepandayan kau adalah buah pendidikannya ahli silat yang ternama. Aku percaya, saudaraku, kecuali ilmu pedang, kepandayanmu lompat tinggi dan lari keras juga mestinya sempurna sekali. Malah aku percaya, sedikitnya kau sudah merantau dua tahun lamanya. Tanda petik. Bopek terperanjat buat ucapannya sobat itu, diakwatir orang buahan ini nanti sangka dia adalah seperti orang dari kalangan sungai telaga yang kebanyakan. Sangkaan ini dia tak dapat terima. Tapi, buat cegah terbitnya sangkaan terlebih jauh, dia tertawa. Tek to aku, pembilanganmu lucu, dia bilang, Aku bukannya seorang pengembara, apa yang benar adalah aku pernah dua kali pergi ke Kilok, dan sekarang ini aku dalam perjalanan dari Soan Hoa terus ke Pak Hiatek Siow Hang tertawa. Sudahlah, Elo Oh Hiate, tidak usah kau merendahkan diri, dia kata. Ketika kau tempur Gui Hang Siang, aku telah lihat betul gerak-gerakan lompat naik panggung ini mudah sekali. Juga melihat caranya pedangmu bergerak, sukar aku percaya bahwa itu melulu buah peryakinan di dalam rumah, hanya kau mestinya sedikitnya sudah pernah beberapa kali lakukan pertempuran dengan orang lain lagi. Diam, pek mesti akui tajamnya matu dari orang buahan ini. Tapi, supaya tidak ada orang lain yang dengar pembicaraan mereka dan akan taruh perhatian, dia lantas simpangkan pembicaraan itu ke jurusan lain. Pertunjukan Ie Chu Hang telah sampai di akhirnya, telah ditukar dengan Wan Siki dan Gie Tiang Kiam, akan kemudian dilanjutkan dengan Hoa Le Tian dan Leng Jin Siye. Pada lelakon yang belakangan ini, Li Bo Pek saksikan aksi dari Nona yang pegang peranan sebagai Sip Sam Moai, maka berbareng dengan itu di depan matanya lalu berbayang Gie Siu Lian. Tidakkah si Nona manis dan gagah seperi Nona di dalam cerita itu? Dan ingat si Nona itu hatinya jadi berdebar dia jadi ingat semua halnya si Nona yang lelakon perkenalannya yang luar biasa persobatan dalam tempo begitu pendek tetapi akhirnya jadi begitu kekal. Teks Yao Hang sedot terus huncu Ae-nya. Koma kau pemuda yang gagah, saudaraku, kau mestinya dapat pasangan yang mirip dengan Sip Sam Moai, kata pula sobat ini sambil tertawa, aku tidak tahu, saudara, bagaimana sebenarnya bugei istri kau itu? Pertanyaan itu di luar dugaannya Bo Pek, maka dia terkejut dia tidak menjawab, hanya menghela nafas. Jangan berduka, sobatku, Xiao Hang lalu menghibur. Koma barusan aku telah lakukan perkelahian, aku jadi sangat gembira. Sebentar, sehabis nonton wayang ini, kita pergi ke gang yang lawakan bersantap, kemudian sehabisnya dahar aku akan ajak kau pergi ke suatu tempat, di sana aku nanti ajar kenal kau dengan satu hiap kie, yaitu Nona Bunga Berjiwa yang gagah semangatnya. Nona itu tidak mengerti ilmu silat atau ilmu menggunai golok dan pedang, tetapi dia berhati murah dan mulia, sedang bicara tentang keelokannya, kecantikannya itu bisa membuat negeri rubuh dan kota runtuh. Sungguh, melainkan orang muda dan gagah sebagai kau adalah yang semelabat buat menjadi pasangannya. Bagaimana juga, Bu Wopel toh ketarik sekali dengan ucapannya sobat ini, dia memang sedang banyak pikir, ia memang telah duga, si Nona siapa yang sobat itu mau ajar dia kenal, sekarang sobat itu unjuk si Nona adalah bunga raya yang elok dan hatinya mulia, hatinya jadi tergerak bukan. Main dia bukannya tukang mogor, tapi dia toh ingin tengok Nona itu. Begitulah dia jadi diam saja mengawasi sobat itu. Xiao Hang tertawa dengan tiba, apabila dia pun telah pandang sobatnya itu. Buat pergi bersantap, itulah boleh, kata Bu Wopel kemudian, sambil tertawa, tetapi buat pergi ke tempat yang kebelakangan, aku pikir tidak usah. Tapi orang itu kau tidak boleh tidak lihat, Xiao Hang mendesak. Dalam kalangan rumah pelesiran di Paksia, dia adalah bunga yang paling cantik, malah dia bisa dianggap Nona paling luar biasa. Baiklah aku sebutkan dua hal pada kau, agar kau dapat pengertian lebih dalam tentang dia. Pada satu waktu kawannya perempuan, karena penghidupannya yang terlalu rayal, telah tinggalkan banyak hutang, di akhir tahun waktu tuan uang menagih padanya, dia tidak sanggup bayar, hingga dia jadi sangat malu dan dukala bunga raya, dengan apa dia bisa membayar, jalan apa dia bisa dapat buat cari uang dalam tempo begitu pendek. Tidak ada jalan lain, diam dia masuk ke dalam kamarnya dan gantung diri. Apa mau, perbuatannya yang nekat ini ada yang lihat, dia lantas ditolongi. Kendati begitu, karena sudah putus asa, pikirannya yang pendek tidak bisa jadi panjang, dia masih saja cari ketika, buat bunuh diri. Kapan si Nona luar biasa ketahui kesukaran sobatnya, dengan lantas dia keluarkan 200 ciluang simpanannya, yang mana dia bayarkan hutangnya Bu Nga berjiwa itu, sedang kemudian dia pun dayakan sampai bunga itu dapat jodohnya dan menikah, hingga selanjutnya dia bebas dari lautan kesengsaraan. Benar Bu Nga merasa heran, maka dia berdiam saja dan dengarkan penuturan si Au Hang lebih jauh. Berpetangga menyebelah dengan dia ada seorang yang piara tiga bunga raya, yang dijadikan pohon emas, demikian sobat Bu An itu. Cuan rumah ini, bengis dan tiga bunga berjiwa itu, dia perlakukan dengan kejam, seumpama babi saja. Si Nona tidak senang atas perlakuan itu, dengan melupai bahaya dia ajak dua tiga tetangga lainnya dan pergi. Majukan dakwaan pada kantor Giesu. Sebagai kesudahannya dari dakwaan itu, Cuan rumah itu telah dihukum dan tiga Nona bunga raya dibebaskan dan kemudian dicarikan majikan buat menjadi budak, Bopek Manggut. Ia seorang bunga raya, dari mana dia punya begitu banyak uang dia tanya. Itulah sebab dia beda dari Nona bunga berjiwa lainnya, teks Yao Hang terangkan. Nona lain dipiara oleh satu majikan, kalau mereka dapat uang, semua penghasilannya diserahkan pada si majikan. Begitu kita bisa lihat bunga berjiwa dengan pakaian rebo, dengan senyuman manis, agaknya mereka hidup senang, tetapi sebenarnya uang satu potong pun mereka tidak punya dan hatinya sangat gaduh. Tidakkah Nona-Nona begitu, sekalipun soal tubuhnya sendiri, tidak merdeka? Tapi Nona yang aku bicarakan ini merdeka betul di rumahnya, dia cuma diikuti oleh ibunya sendiri. Kalau dia dapat uang, kecuali yang dipakai membayar pada rumah pelesiran, semua uangnya dia serahkan pada ibunya. Di sebelah itu dia juga pegang kehormatan diri, dia tidak mau terima sembarang tamu, tidak peduli orang bayar berapa, apabila orang itu dia tidak sukai, tidak nanti dia mau layani, dengan begitu tidak sembarang orang bisa dekati dia. Menurut apa yang aku dengar, Nona itu belum pernah izinkan tamunya menginap padanya. Di Pak Hia ini ada hartawan yang dipanggil Chie Chie Ong, dia telah gunai banyak uang buat bersobat sama si Nona. Dia katanya sudah hamburkan lebih dari 10 ribu celto hingga sekarang masih tetap belum mampu dapatkan dirinya si Nona. Ia orang berpangkat, dia bisa gunai begitu banyak uang, apa tidak kualir? Nanti ada Yesu yang dakwa bau pek, tanya. Si Ong Hang tertawa. Takut aku tidak, aku tidak ketahui, dia menyahut, aku hanya duga, dia tentu punya daya upaya buat hindarkan dirinya dari dakwaan, hingga tidak ada Yesu yang sanggup cekuk dia itulah bisa jadi, kata bau pek, yang turut tertawa. Ketika itu tiba waktunya buat kepala tukang jual karcis lakukan pemilihan pada sekalian penonton buat ketahui semua penonton sudah membayar atau belum, kapan dia itu sampai ke depannya tek Si Ong Hang, dia lalu unjuk hormat sambil menanyakan kesehatan orang. Orang boan ini sudah membayar, tetapi dia gunai waktu itu, buat mengasih persen, maka semua tukang jual karcis jadi girang sekali, semua pada mengaturkan terima kasih. Siapakah orang itu yang tadi kebentrok dengan aku Si Ong Hang tanya seorang tukang karcis. Mereka itu jarang datang kemari, kami tidak kenal, sahut orang yang ditanya. Menurut kabar, mereka piausu dari Cung Goan Piau Diam. Sudah terang mereka bukannya orang sini dan mereka tidak tahu siapa adanya Nyang Go Lo Oia, maka tadi mereka telah ketemu batunya. Setelah memberikan keterangannya itu, tukang karcis itu pergi tempat lain akan lakukan kewajibannya. Si Ong Hang melengap juga kapan, dia dengar pihak lawannya adalah dari Cung Goan Piau Diam. Sekarang sudah siang, mari kita pergi bersantap. Dia lalu ajak Boug Pek, dengan tidak tunggu pertunjukan wayang terakhir, dia berbangkit dan terus pakai baju luarnya. Anak muda kita menurut, maka itu mereka bertindak bersama-sama. Baru saat sampai di depan pintu, Si Ong Hang telah lihat kendaraan sudah siap menantikan. Akan tetapi di depan pintu ada Si Ujie pengikutnya, siapa terus saja unjuk hormat padanya. Lo Oia, apa sekarang Lo Oia mau terus pulang pengikut itu tanya. Apakah ada urusan di rumah Si Ong Hang baliki? Tidak. Melainkan Nona Besar telah pulang. Kalau Nona Besar datang, dia mesti diminta berdiam sedikitnya dua hari. Aku punya janji, kau boleh pulang duluan. Si Ujie manggut, dia memberi hormatnya, pula dan lantas berlalu. Dengan keretanya, Si Ong Hang ajak Boug Pek menuju ke selatan, tidak antara lama mereka sudah sampai di Ceng Yang Lau, turun dari keretanya mereka bertindak masuk. Pengurus rumah makan dan orang-orangnya, melihat orang Boan ini, telah menyambut dengan hormat dan manis. Ngo Lo Oia, sudah beberapa hari ini kami tidak lihat kau mereka itu menegor. Ya, sahut Si Ong Hang yang ganda bersenyum. Seorang Jongo sudah lantas pimpin dua tamunya masuk ke sebuah kamar yang besar. Lekas sediakan barang santapan, Si Ong Hang minta. Kemudian berdua mereka bersantap dengan tidak mensya. Siakan tempoh lagi setelah dahar cukup mereka berlalu dari rumah makan itu, terus pergi ke rumah pelesiran, di mana menurut katanya Si Ong Hang, ada Hiap Kie, ialah nona bunga raya yang luar biasa. Chul Slan adalah si nona manis yang Si Ong Hang buat sebutan, ia adalah bunga dari rumah pelesiran. dan pohon apaan dihon ki to'allah mengerti ilmu lukis dan kegembiraannya adalah melukis pohon bambu dan bungalan, maka itu beberapa kenalan baiknya dengan mudah panggil dia Siam Niu. Telah dua tahun dia datang ke Pakhia, di mana dia segera menjagoi dalam hal keelokan, hingga dia tersohor. Kendati demikian, sobatnya tidak banyak tadinya banyak tetapi kemudian menjadi kurang. sebabnya adalah adatnya yang aneh, hingga tidak peduli dia cantik banyak orang jadi tidak mau dekatinya. Ia pun tidak membawa sikap seperti bunga raya lain, yang suka gunai kecantikannya, tingkahnya yang dibikin, bikin, untuk menarik dan memikat orang-orang lelaki yang menjadi tamunya dia hanya mau layani dan bersobat dengan tamu-tamu yang mau perlakukan dia sebagai manusia. Malam itu Teks Yau Hang telah ajak Li Bo Pak pergi kunjungi si Nona Siam Nimao ini. Oleh karena pemuda Sili itu mau menurut, dengan sendirinya dia telah menjadi tamu rumah pelesiran, atau kasarnya, pemogor. Tapi ini melulu. Telah terjadi karena dia ingin sangat melihat si Nona, yang Siaw Tiung begitu sohorkan. Dengan tindakan lebar dia telat si orang Boan, yang oleh Jumos dipimpin naik ke Lauteng. Malah kemudian dia jalan di sebelah depannya sobat itu. Mereka masuk dalam sebuah kamar yang indah dan bersih, di situ mereka disambut oleh seorang Nyonya umur 50 lebih, siapa unjuk air muka berseri-seri. Silahkan duduk, Jialo Ya, kata Nyonya ini. Siam Nio sedang tukar pakaian, segera juga dia akan keluar. Siaw Hang dan Bo Pek duduk di kursi yang terbikin dari kaju merah, di antara alingan ker, di sebelah dalam, mereka tampak cahaya api yang bergoyang-goyang di antara bayangan, entah bayangan apa. Si Nona sendiri tidak lekas muncul, sebagaimana kata si Nyonya tua. Nyonya itu telah tawarkan Cuihun pada teks Siaw Hang dan seguhkan teh pada kedua tamunya, mereka tanyakan Si dan namanya dua tamu itu. Titik aku orang Sitek dan ini sobatku orang Sili, Siaw Hang memberitahu, kami datang kemari, karena Lilo Oya ingin ketemu dengan Siam Nio. Selagi kawannya itu bicara, Bo Pek memandang kesekitar ruangan dia tampak beberapa gambar serta tulisan huruf-huruf, di antaranya yang paling menarik perhatian adalah lukisan, Hang Tim Siam Hiap dengan sepasang liannya. Bunyinya Lian adalah Cui Tio Kian Kan, Sukeng Hiap Kut Siam Min Sukian, Tunggol Yang Siaw. Artinya, Koma hijau adalah bambu beribu batang. Aku pikirkan itu sebagai keng punya tulang, halus adalah awan empat gumpalan. Yang melewatkan malam penuh dengan keindahan, dengan tulang atau, Hiap Kut diartikan semangatnya. Cui Siam, atau Siam Nio, sebagaimana nama Cui Siam telah didapatkan sebagai huruf-huruf pertama dari kedua pasang Lian itu. Penulis dari Lian itu adalah Yan San Siawin, atau Siawin dari Yan San Siawin berarti orang kecil yang umpatkan diri. Sedang modelnya huruf diambil dari tulisan Tio Hekli Cie atau catatan dari Tio Hekli dari zaman Gui. Ia benar beda daripada kebanyakan bunga raya lainnya, pikir anak muda ini. Kau lihat, bagaimana tinggi harga dirinya, Siaw Hang berbisik pada sobatnya. Karena mereka dibikin mesti menunggu sampai sekian lama. Juga Boopel telah mulai jadi tidak sabaran. Inilah yang dibilang, dipanggil beribu kali, berlaksa kali, baru dia datang, kata ia. Kendati begitu, dia pun tidak menjadi tidak senang. Siaw Hang kipaskan dirinya, dia bersenyum. Adalah liwat pula sekian saat, baru tertampak keredis singkap dan dari situ muncul si cantik yang diharap-harap, tindakannya lambat, tetapi bebawannya yang harum sudah mendului menyerang hidung. Cui si yang berusia kurang lebih 20 tahun, tubuhnya ceking, mukanya potongan kuaci ye, sepasang alisnya kecil dan panjang, mulut tengtohnya berbibir merah sebagaimana kedua belah pipinya dia begitu cantik, mirip dengan bunga sowiyoh yang baru mekar. Pakainya baju merah dengan celana hijau dengan angkin hijau juga. Kendati demikian, keelokannya bukannya keelokan mentereng, hanya ayu dan agung, karena sederhananya dan danannya. Selagi mendatangi, Siam Nimao telah awasi Boopel, kapan dia sudah datang dekat dia unjuk hormat pada kedua tamunya. Cuan ini siapa dia? Kemudian tanya anak muda kita, suaranya pelahan dan halus. Sepasang biji matanya bersinar jernih dan hidup sekali. Aku Sili, sahut Boopel, yang untuk sesaat terguguh, mukanya jadi merah, karena dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Oh, Cuan Li, kata si Nona, yang lalu tertawa, sedang sinar matanya selalu ditujukan pada muka orang. Menampak demikian, tek Siaohang bersenyum. Tapi dia diam saja. Kemudian si Nona tanya tamunya orang Boan itu. Aku si tek, Siaohang jawab, hari ini kami datang kemari, oleh karena li lo oya hendak kunjungi kau. Tek lo oya, inilah kehormatan yang aku tidak sanggup terima, kata Cui Siam Semelari tertawa kedatangan Jiewe adalah kehormatan besar bagiku. Ini li lo oya, kata pula Siaohang, seraya tunjuk Boopel, baru saja datang ke Pakhia, dalam kunjungannya ini, sebagai orang asing, dia merasa kesepian, maka itu dia berniat cari suatu tempat, di mana dia bisa tunggulkan diri. Tentu sekali aku tidak berani antarkan dia ke tempat sembarangan, karena aku ketahui si apa adanya dia, sekarang aku ajak dia datang kemari, aku harap kau tidak nanti sia-sia padanya. Siam ni mau tertawa. Yang benar, te lo oya, adalah ucapanmu ini yang menesiakan aku, katanya. Nona kita adalah seorang yang baik budi bahasanya, sinyonya tua turut di Kaira. Karena ketahui dia berbudi bahasa baik, dari itu aku telah perkenalkan mereka berdua kata Siaohang sembelari tertawa. Siam niu sudah lantas suluti cuihun dari Siaohang dan tuangkan tehnya anak muda kita, kemudian dia duduk di bangku didamping mereka menemani tamunya biker. Dia bicara dengan manis dan saban tersenyum, sedikit pun tidak bawa tingkah yang centil. Sejak pertemuannya di tiang cun si ye, ki lok, di matanya li bo wa adalah jie siulian nona elok manis satunya, tetapi setelah mengetahui keadaannya si nona, hilanglah pengharapannya, dia seperti terjerumus ke dalam gelap gulita, kegembiraannya seperti telah runtuh, adalah di luar. Sangkaannya sekarang ada siam niu yang elok dan manis, malah di matanya nona ini jauh lebih menggiurkan daripada nona jie. Nyata, kalau siulian manis dan gagah, adalah bunga berjiwa ini manis dan ayu, romannya senantiasa menyebabkan orang merasa kasihan. Mula kedua pihak masyarakat, lebih baupek, bila tidak ditanya dia tidak buka mulutnya, tetapi lekas juga anak muda ini pun berani bicara, berani tanya ini dan itu. Koma kau siapa, nona aku si cia. Berapakah usia nona sekarang dan kau sebenarnya asal mana? Aku berusia sembilan belas tahun, aku asal Hoaim. Baru dua tahun aku datang, ke kota raja ini. Tadinya baupek hendak menanya lebih jauh, tapi siau hang dengan kedipan matel, telah mencegahnya, maka mereka lantas bicarakan hal lain. Ketika itu di luar kamar terdengar suaranya jongos, nona cui siam. Coba lihat, mama, siapa itu di luar? Cialo mama bertindak keluar, tetapi lekas juga dia kembali, dengan sebelah tangannya memegang sepotong kertas merah. Cieto alo oya panggil kau, kata dia sembari menghampirkan anaknya. Siang Niyo sambuti kertas merah itu, buat dibaka. Justru itu, teks yau hang berbangkit. Sekarang sudah waktunya kita berlalu, dia kata pada baupek. Anak muda itu belum menyahut, siam Niyo telah mendahului berbangkit. Seraya berkata, tidak, aku tidak mau pergi. Jiyewe, sukalah duduk lagi sebentar. Kami ingin pergi ke tempat lain, besok saja kami datang pula, siau hang bilang. Baupek sudah berbangkit, dan terus ikut sobatnya, yang sudah lantas bertindak keluar. Teh lo oya, li lo oya, harap pasti kau datang pula. Besok kata dia yang mengantar tamunya. Andai kata aku tidak datang sobatku ini, tentu kata si orang boan, sambil tertawa dia jalan terus di sebelah depan. Mereka turun di tangga lauteng, sesampainya di bawah mereka menoleh dan dongak mi mandang ke atas lauteng. Di sana, menyender padelankan, mereka tampak cuis yang mengawasi mereka sambil unjuk senyumannya yang manis. Begitu lekas sampai di luar, siau hang kata pada ho chu, kusirnya. Pergi antarkan li to aya pulang ke hotelnya, kemudian bersama mereka naik ke atas kereta. Ho chu bawa kendaraannya ke sehoian, di mana dia berhenti di depan hotel Goan Kong. Baupek sudah lantas lompat turun. Aku tidak mampir lagi, kata tek siau hang. Nah, sampai besok. Sampai besok sahut bawa pet. Selagi roda kereta menggelinding pergi, anak muda ini masuk ke dalam kamarnya dia nyalakan api, sedang jongos bawakan dia teh dia lantas duduk dengan pikiran bekerja, seperti si elok berbayang di depan matanya. Tadi aku hendak tanya hal yahwanya si nona, siau hang mencegah, kenapakah ia pikir, apabila dia ingat ke depan matu dari sobatnya itu, ya, aku baru ingat sekarang. Pasti sekali, seperti kebanyakan bunga berjiwa, dia tentu punya lelakon penghidupan yang menyedihkan, apabila aku tanya, lukanya bisa kambuh, hingga dia bisa menangis di depan tamu, sedang tamu datang ingin dilayani dengan manis. Tentu siam nih mau tidak ketahui aku bukannya tamu rumah pelesiran yang kebanyakan, yang datangnya melulu untuk pelesiran. Nona, penghidupan kita sebenarnya sama, cocok dengan syairnya Pek, kloktian yang bilang, sama orang perantauan, di waktu saling bertemu, kenapa kita mesti selamanya saling kenal lebih dulu? Memikir demikian, Baw Pek menghela nafas. Ketika dia angkat kepalanya, memandang ke tembok, di sana tergantung pedangnya, yang rupanya kesepian. Lantas dia berangkit. Tolong bawakan aku setengah kati arak, katanya pada jongos, yang datang padanya. Dan dia tenggak susu macan, sampai dia rasai tubuhnya panas, kepalanja pusing. Setelah itu dia tiup padam lampu dan lantas naik tidur. Esoknya, setelah bersantap tengah hari, dia dandan-dandan pergi ke Poan Chai Hootong Selatan, akan tengok Piau Ceknya. Ketika dia sampai, Seng Paman sedang tidur, dari itu dia mesti duduk menunggu sampai jam 3, baru Paman itu bangun tidur. Kie Cusu sudah lantas bicara tentang tulisan keponakannya itu. Tulisan kau itu tidak bisa dicela, katanya. Siapa saja lihat tulisanmu, dia akan lantas ketahui yang kau menelat tulisan huruf Gui. Tulisan semacam ini biasanya dipahamkan oleh orang terpelajar, untuk mencari nama dan gelaran. Buat kerja di kantor, tulisan semacam kau itu tidak terpakai, muka tidak heran kalau dua kalinya kau gagal. Kau harus ketahui, sekarang ini yang terpakai adalah huruf Tio. Kau punya contohnya huruf-huruf ini atau tidak? Kalau kau tidak punya, pergilah kau beli di Liuli Chiang. Kau beli Tio Chu Geng punya. Liung Hin Si Ye, kemudian contoh itu kau telat semua, pilih yang paling banyak dipakai, aku percaya, dalam tempo 2-3 bulan kau akan sudah bisa menulis dengan baik. Dalam segala hal, tulisan yang bagus adalah yang paling perlu. Tulisan kau bisa dipakai untuk menulis lian umpamanya, tapi buat cari uang tidak mudah titik. Li Bo Pek merasa sangat tertusuk oleh sesuatu ucapan Seng Paman, yang telah bicara secara terus terang terhadapnya, maka kapan sebentar kemudian dia pamitan, dia masgul sekali berbareng mendongkol. Aku satu laki-laki, mustahil tanpa pit aku tidak bisa cari makan pikir dia akhirnya. Oleh karena dia sangat mendongkol, dalam perjalanan pulang dia tidak mampir lagi ke Liulich yang buat beli buku, hanya dia langsung pulang ke hotel, baru saja dia bertindak masuk, dari dalam kantor pengurus telah keluar seorang yang papakinya. Lito Aya, lo Oya kita kirim sepucuk surat ini untuk kau, kata orang itu seraya memberi hormat. Bo Pek awasi orang itu dan segera kenali Siu Jiye, dia terimakan surat yang disodorkan padanya dengan merasa heran. Teks Yao Hang sampai menulis surat padaku, apakah yang dia tulis dia menduga-duga. Sekarang kau boleh pulang, memberitahu bahwa surat majikanmu aku telah terima, dia berkata pada hamba itu. Bilang juga, sebentar aku harap bisa pergi kunjungi majikanmu itu, Siu Jiye mengasih hormat pula, lantas berlalu. Bo Pek masuk terus ke dalam kamarnya, di sini baru dia buka suratnya Siu Hang, buat dibaca. Saudara Bo Pek, ketika kemarin aku pulang, aku lantas merasa tubuhku panas dan sampai sekarang aku masih merasa kurang sehat, aku khawatir sebentar aku tidak bisa tidur. Saudara, kau masih muda, kau berkepandaian, benar sekarang maksud hatimu belum kesampaian, tetapi kau tidak boleh putus asa, jangan kau berduka. Kau berada sendirian, kau kesepian, maka harap kau bisa bawa diri, kau perlu cari kesenangan. Janganlah karena kedukaan, kau siakan tubuhmu yang berharga. Saudara, kau sedang berusaha dan belum berhasil, aku percaya dalam hal keuangan kau niscaya kurang leluasa, karena itu harap kau terima kirimanku selembar dari 100 tel perak ini untuk kau pakai. Aku bukan hartawan, jumlah ini kecil, tetapi aku percaya kau tidak akan tampik. Saudara, biarlah besok aku kunjungi kau, supaya kita bisa pasang ngomong pula. Sekian, dari saudaramu, Siow Hong. Membaca surat itu, Bo Pek merasa malu berbareng bersyukur. Siow Hong sobat baru, tetapi bagaimana dia perhatikan diriku, dia pikir, uang ini aku mesti terima, jikalau tidak dia bisa jadi kurang senang dia sekarang lagi sakit, aku perlu tengok dia. Tapi, dimanakah dia tinggal, di Supelau, ia ternyata lupa alamat sobatnya itu. Biarlah aku tunggu sampai besok, dia putuskan akhirnya. Kalau dia tetap tidak sembuh, biar bagaimana juga aku mesti cari dia. Karena ini selanjutnya dia tidak pergi kemana-mana. Sorenya, sehabis bersantap dia pergi keluar akan cari Cian Chong, tempat tukar uang, buat tukar uang kertasnya dengan uang perak. Dengan bawah 100 cil luang receh dia lalu berjalan pulang. Baru saja sampai di mulut utara dari Po Chusie, dia dapat lihat sebuah kereta besar sedang mendatangi dari jurusan utara, kapan kereta itu sudah datang lebih dekat, dari dalam kereta dia dengar orang panggil padanya, Lito Alooya. Dengan merasa heran anak muda kita tahan tindakannya. Kereta mendatangi terus dan berhenti di depannya anak muda ini. Lito Alooya, kata pula suara tadi. Baru sekarang Bopek lihat dan kenali Ciamama, sedang Siam Nio sudah lantas muncul di antara tersingkapnya Kere. Lilo Alooya, kau tinggal di mana? Tanya Nona itu, sembari tertawa. Mukanya anak muda kita menjadi merah. Di sana, di Sahoyan, dia jawab, tangannya menunjuk ke jurusan barat. Sebentar malam aku harap kau ajak Tekto Alooya datang pada kami, kata pula si Nona. Jangan salah, ya. Tekto Alooya kurang sehat, malam ini dia tidak bisa pergi kemana-mana, Bopek memberitahu. Bagaimana jikalau kau sendiri, To Alooya si Nona mendesak. Bopek manggut. Baiklah, dia menyaut. Siam Nima manggut sambil tertawa manis. Baik, Lito Alooya sampai sebentar malam. Nona itu tersenyum, sujennya memain tetapi kapan dia lepaskan tangannya, berbareng dengan tertutupnya tenda kereta. Ia lenyap dari pandangannya Bopek, sedang roda kereta sudah lantas menggelinding pergi. Bopek masih berdiri menjublek kendatipun kereta sudah pergi jauh. Kenapa aku terima undangannya pikir dia dengan menyesal dia jadi masgul, sampai sudah pulang ke hotel pikirannya masih ruwet. Tapi ketika dia lihat suratnya si Yauhang, dia lantas ingat bunyinya surat itu titik. Bukankah si Yauhang suruh aku jangan berduka dan dia telah anjurkan aku cari kesenangan? Kenapa aku mesti siksa diri? Minum arak saja juga tidak ada gunanya. Bukankah lebih baik aku keluar jalan, buat cari kutu masyarakat yang harus dikasihani, buat ajak dia paseng ngomong akan gembirakan diri. Maka setelah cuaca mulai menjadi gelap, Bopek lantas ganti pakaian, dia keluar dari hotelnya menuju ke pohoapan. Sementara itu Cui Siam juga merasa hatinya tidak tenteram, ada tamu datang tetapi dia seperti merasa masih menunggui orang lain. Dia tidak mengerti, kenapa si orang Xi Li yang baru datang, seperti membanduli hatinya. Tadi aku ketemu dia di jalanan, dia telah berjanji mau datang, apakah bisa dia penuhkan janjinya itu? Demikian dia tergenggu dengan kesangsiannya sendiri. Aku lihat dia bukannya hartawan, apakah dia mau hamburkan uangnya di tempatku ini? Oleh karena berpikir keras, dia jadi duduk terpekur saja. Sekarang dia bayangkan Romanya anak muda kita yang kurus, pakaiannya menyatakan kemiskinan, tetapi sepasang matanya celi dan hidup. Ia seorang yang harus dikasihani, yang juga harus disayangi di Anglamun lebih jauh, hingga dia ingat dirinya sendiri, bukankah ia pun seorang yang hidup tidak keruan. Juntrungannya? Bagaimana nanti jadinya hari kemudiannya? Pengharapan apa dia punya? Mengingat sampai di situ, mendadak air matanya turun meleleh di pipinya. Tapi lekas dia susut air kesucian hatinya itu, karena dia kuatir ibunya nanti dapat lihat. Kapan dia mengawasi api, dia dapatkan pemandangannya kurang terang, karena bulu matanya masih basa dengan air matanya. Maka lekas dia tepas pula matanya itu. Dalam kesunyian itu dia dengar suara tertawa riuh dari kamar lain di mana berada titik saudaranya yang rupanya sedang bergembiralah duduk seorang diri sekian lama, tidak ada tamu yang datang padanya dia jadi lesu. Baiklah aku rebahkan diri, dia pikir dia berbangkit balik ke kamamja, tapi berbareng dengan itu di bawah laut yang terdengar suaranya moho, si jongos. Ada tamu untuk nona cui siam. Teriakannya moho disusul dengan munculnya cia alo om mama, yang singkap kere. Segera juga di tangga terdengar tindakan kaki yang sedang naik, akan kemudian terdengar suaranya cia alo om mama sambil tertawa, lito alo om ya datang. Baru saja dengar nama itu disebut, semangatnya cui siam jadi terbangun, hingga dia lekas lari ke kaca buat bereskan rambut dan rapikan pakaiannya, kemudian dia bertindak ke pintu. Boopek bertindak dengan tangan mi megang kipas, bajunya tung sahab biru. Lito alo om ya janji mau datang, benar-benar sekarang kau datang siam ni mar memapak sambil tertawa. Aku memang biasanya tidak suka salah janji sahut Boopek yang juga tertawa. Duduklah to alo om ya, siam ni om mengundang. Boopek buka baju luarnya dan lantas duduk, cia alo om mama sudah lantas suguhkan teh. Jikalau to alo om ya tidak inginkan teh panas, kami di sini punya soan bui etung, cui siam menawarkan. Sembarang saja, apapun boleh, kata Boopek. Siam ni om bersenyum, lantas dia undurkan diri. Sebagai gantinya, cia alo om mama dekati tamunya. Lo ya, nona kita sungguh berjodoh dengan kau berkata nyonya tua ini sembari bersenyum. Biasanya jikalau orang lain yang dalang, dia tidak pernah menjadi bergembira seperti ini kali. Boopek tidak kata apa-apa, dia melainkan bersenyum. Lekas juga cui siam telah kembali, tangannya memegang sebuah nenampan perak yang kecil di atasnya ada satu mangkok teh yang berkembang, mangkok mana buatan jaman Kaisar Konghie. Dengan kedua tangannya dia angsurkan itu pada tamunya. Silahkan minum, lo ya, kata si nona. Dengan kedua tangannya Boopek menyambuti, dia lalu menghirup, satu cengkukan, hingga dia merasai minuman yang wangi dan sejuk. Bagaimana lo ya rasakan soan bui etung bikinanku ini? Tanda seru tanya cui siam sambil bersenyum apakah boleh juga? Ia berlaku manis, tetapi tidak genit, tidak dibikin-bikin. Koma bagus, bagus sahut si anak muda, seraya angkat kepalanya, hingga sekarang dia bisa pandang nona di hadapannya. Siam ni mau telah kisar model kondenya, hingga kelihatan bertambah cantik, kendati demikian, tipinya kalah merah dari kemarin, tanda dia tidak obral yang cie. Bajunya putih telur, begitu pun celananya, semua dipakaikan pinggiran berkembang. Pakaian itu tidak longgar dan juga tidak sepan. Sesudah letakkan nenampan, siam niu ambil tempat duduk di depannya pemuda kita. Sikapnya sewajarnya saja. Lilo ya, apakah kau memang tinggal di sehoian di atanya? Ya, di sehoian, dalam hotel Goan Hong, Bopek manggut. Apakah tai-tai tidak turut datang si nona? Tanya pula, matanya memain dengan bagus. Bopek bersenyum. Aku masih belum menikah, dia menyaut. Cia elo o mama, yang mengerti keharusannya, telah permisi buat undurkan diri. Lo ya, kau bekerja di kantor mana? Kemudian cui siam tanya pula. Aku datang kemari belum lama, aku belum dapat pekerjaan, Bopek aku. Alisnya si nona lantas saja dikerutkan. Titik turut pendengaranku, sekarang ini sukar buat cari kerjaan, dia bilang. Ada beberapa lo ya melulu menjadi calon, calon tiehu, calon tootai, tapi kedudukan yang pasti belum ada, Bopek sebaliknya bersenyum. Aku tidak pikir buat pangku pangkat, dia memberitahu. Tadinya aku datang ke Pak Hia ini dengan niatan mencari pekerjaan, akan tetapi setelah sampai di sini aku rubah niatanku itu. Ternyata, bukan saja pekerjaan sukar dicari, juga pangkat aku tidak ingin pangku. Begitulah, sekarang aku nganggur saja. Syukur aku ketemu Tek Toa Lo Oya, yang kemarin dulu telah datang kemari, dia sobat yang baik dengan siapa aku suka berada bersama dengan adanya dia itu aku tidak sampai jadi kesepian. Sesudah bicara begitu jauh, si Amnio percaya tamunya adalah seorang yang jujur, yang berbeda daripada tamu-tamunya yang sudah-sudah, yang datangnya melulu untuk bersenang-senang, habis pelesiran lantas ngeloyor pulang. Lagian, tamu-tamu yang duluan itu semua pandai mengumpak-umpak, supaya bisa dapati hatinya. Tapi dia bukannya seorang yang beruntung, seharusnya tidak boleh aku minta dia sering-sering datang kemari, dia pikir kemudian dia lalu kata, Lilo Oya, kau masih muda, aku percaya, meskipun sekarang peruntunganmu belum terbuka, di belakang hari kau toh akan peroleh kemajuan. Aku, Bunga Raya, aku punya metu dan bisa berdakan orang yang busuk dan yang baik, maka juga kemarin begitu bertemu dengan kau, aku bisa lantas hargakan kau. Setelah kata begitu, Cui Siam tunduk, karena dia malu sendirinya sudah puji-puji orang muda itu. Bopek tergerak hatinya karena ucapannya si Nona. Kau terlalu puji aku, Nona, dia kata. Dari Telo Oya aku pun dengar bahwakah seorang yang jujur dan berambekan, beda dari yang kebanyakan. Ini juga sebabnya, kenapa aku suka datang pada kau. Kalau tidak, tidak nanti aku kesudian datang ke tempat semacam ini, Siam Nio angkat kapalanya, dia menghela nafas. Memang, biar bagaimana juga jarang datang ke tempat begini lebih baik bagi kau, dia kata. Melulu terhadap kau, Loo Oya, aku suka bicara begini, apabila terhadap orang lain, tidak nanti. Aku jadi bunga raya, akan tetapi di dalam diriku ada hati manusia, maka aku tidak inginkan seorang yang bersemangat mesti siasiakan ketikannya yang muda dan berpengharapan secara begini, sehabis kata begitu, Siam Nio mau tepas ujung matanya. Bopek awasi Nona itu, dari mulut siapa dia tidak sangka akan keluar ucapan semacam itu dia baru mau buka mulutnya, waktu si Nona sambung kata-katanya. Aku, dengan sesungguhnya, aku suka sekali pasang ngomong dengan kau. Sembari kata begitu, cuwi siam curi lihat anak muda kita, promen siapa agaknya kurang puas, sedang alisnya mengkerut, maka lekas-lekas dia berbangkit. Cukup, Loo Oya, cukup diakata sambil tertawa, suaranya nyaring. Sudah cukup, kita jangan ngelamun saja. Mari kita cari kegembiraan. Ia menoleh keluar jendela, dia tarik tangan orang. Lihat di sana. Lihat, malam ini rembulan indah diakata pula. Bopek, memandang keluar jendela, si putri malam benar bercahaya terang sekali. Tapi di dekatnya sekarang ada putri lain, tangan siapa yang putih dan halus justru masih pegangi tangannya sendiri. Tanpa merasa, hatinya bergoncang secara pelahan-pelahan. Koma kau benar, kata dia sambil manggut dan tersenyum. Pembicaraan mereka terganggu oleh masuknya Cialo. Mama, besok kembali Capgo berkata sinyonya tua. Lagi dua bulan, lantas datang harian Tiong Ciu Bo, perkembali ke tempat duduknya, Cui Siam terus temani ia. Tidak lama kemudian, karena datang tamu lain, anak muda kita pamitan pulang dia sampai di hotel buat terus rebahkan diri, dia memandang ke jendela dan awasi Seng, putri malam. Kembali pikirannya kusut, hingga kesudahannya dia tidak bisa tidur pulas. Sampai fajar, selagi burung cacowotan, barulah dia bisa meramkan matu dan tidak ingat apa-apa lagi. Ketika dia mendusin sudah jauh siang, maka dia lalu dendan dan duduk bersantap. Sehabis dahar dia duduk pula dengan pikiran belum terbuka. Banyak pikiran mengganggunya, tapi yang dia kualirkan adalah kesehatannya Teks Yau Hong, dari siapa dia tidak dengar kabar apa-apa. Terima kasih telah menonton!